Saya diberikan sama pengurus ini latar belakangnya ada dari Kutat Tinggir, ada dari Naguri Tongging ya, ada dari Pangambatan ya, kalau tidak salah, wapung heboh, juga dari Pangambatan, Seth Jen Paon Muti juga dari Pangambatan. Dari berbagai macam latar belakang, desa-desa, berkumpul menjadi satu, menjadi nama yang begitu khas, Munte. Dan itu tidak akan bisa kelihatan bila tidak diterangkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, bagaimana seorang orang tua memperlakukan anaknya dengan baik, Begitulah cara dia memuliakan Tuhan. Saya memiliki contoh yang paling sederhana adalah, bagaimana supaya nama Tuhan dimuliakan dalam ibadah Natal lainnya ini, maka setiap orang berharga di tempat ini. Amin. Baik Bauru, Bere, baik Nama Rastanina, tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, ini petikan yang kedua, kalau tadi seorang kemuliaan, Lukas Tuhan juga mengatakan, damai, dari Allah, di bumi, bagi orang yang berkenan kemuliaan. Damai yang seperti apa, Bapak Inak? Banyak orang yang mencari kedamaian, pergi menepi, pergi ke kuah, pergi mencari ketenangan, apakah damai yang seperti itu? Ternyata damai yang dimaksud adalah, melebihi dari apa yang kita miliki. Ada orang yang punya sepuluh bodi gang, tapi dia gak pernah damai hatinya. Ada orang yang punya banyak deposito, tapi gak pernah tidur denyak. Kenapa, Bapak Inak? Karena hatinya tidak dipenuhi damai oleh Kristus. Hanya oleh karena dunia ini yang punya segala sesuatunya bagi dia, tidak menjamin. Dia memiliki damai, tapi damai yang dari Tuhan, melebihi apa yang kita miliki. Lalu yang kedua, damai itu bukan berarti Bapak Ibu gak punya persoalan, PORBM ini gak punya masalah. Kalau kami dari Purba Bapak Bapak, banyak juga kampung-kampungnya. Saya dari Putaraja, ada yang dari Marbun Purba, ada yang dari Hinalang. Itu beda-beda juga cara berpikirnya. Saya baru tahu itu ketika masuk Jabodetanya Purba Bapak Panagolan. Dan banyak orang yang mereknya sama, tapi cara berpikirnya beda. Maka bukan berarti PORBM ini juga tanpa persoalan. Tapi bukan seperti itu damai yang mau kita tuju, Bapak Inak. Saya baru mengatakan, cingis-cingis men siang, belum berbeda. Tapi, tidak tentu kemungkinan ada misunderstanding, ada yang kurang pas di hati. Baik burung, merasa kurang diperhatikan, baik bere juga kurang welcome dan sebagainya. Bukan berarti seperti itu yang kita harapkan, tanpa nidil persoalan. Bukan, meski ada persoalan, tapi karena damai, Kristus masuk ke hatiku. Persoalan-persoalan tadi itu bisa kusipirkan. Yang kurang-kurang tadi itu, tidak kita bawa pulang. Yang kita bawa pulang nanti dari ibadah ini adalah sungka Cina. Lalu, bagaimana cara kita supaya damai itu melekat dan terus menyala-nyala? Maka usahakanlah. Kalau firman Tuhan mengatakan, jadilah pembawa damai, jangan jadi perusuk. Kalau di kampung kami, saya orang sidamanik. Orang salimatondak, ada orang salimatondak. Kalau kami sidamanik, ada sebutan sigaur dodak. Tahu sigaur dodak, Bapak Enam? Di mana-mana kalau dia duduk, pasti berantang orang. Di mana-mana kalau dia mengopi, pasti ada sesuatu persoalan. Sigaur dodak, Bapak Enam. Kenapa? Karena bukan damai yang dia cari, tapi berpecahan. Bisa saja dia memprovokasi. Sebenarnya sudah pandu, hijahi teman mau bibah. Pijun lang sudah, ini. Lalu ia untuk tempat nalikan. Lang sudah pijun. Ijah itu sudah pening. Dia kan melakukan seperti itu untuk apa? Bukan menciptakan kebahagiaan, kedamaian. Tapi dia menciptakan sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau Tuhan mengajarkan kita, usahakan damai itu pertama-tama ada di hatimu, Bapak Enam. Jadi saya berharap sekali, karena saya juga mulai dari datang ke sini, saya minta pada Tuhan, saya mau damai dari Tuhan. Saya yang berkotbah hari ini, istimewa tahun ini bagi saya. Saya mau pulang juga dengan damai sukacita dari KWPL. Maka itu dulu, Bapak Enam. Ambil damai itu dalam hatimu. Lalu transfer kepada orang lain. Sehingga semua orang ketika tahu ada Natal ke WRBN tahun ini, semua orang bersuka cita, meski dia tidak bisa habis. Karena kita mentransfer ke damai itu. Itulah damai yang sesungguhnya. Hati yang tenang, hati yang bersyukur, disalurkan kepada orang lain. Saya senang sekali, kalau duduk bersama Inak Nama Balu, Nama Tusia, karena ketika dia menerangkan kehidupannya, ketika dia menjelaskan bagaimana runung cerita kehidupannya, damai di hati saya, mendengarkan bagaimana dia survive dalam setiap struggle. Ada kedapayan di situ. Karena dia bersyukur. Tapi dia mengungkapkan itu dengan rasa syukur. Itu artinya sudah ada dalam hatinya. Kedamaian yang daripada itu. Maka bagaimana kita menyimpulkan tema kita hari ini? Sebenarnya kalau kita kaitkan tema kita dengan sub-tema kita, tidak jauh beda. Kalau di tema kita, kemuliaan bagi Allah, damai di bumi. Maka bagaimana TORBF ini merasakan benar-benar sukacita Natal, mempersatukan seluruh pihak yang ada di bumi. Yang hadir dengan penuh pengharapan bahwa kami bersantuk di sini untuk membiayang. Maka yang pertama untuk kita lihat adalah, inilah kehadiran Allah yang nyata. Manifestasi kehadiran Allah. Dia yang datang menjumpai Bapak Inang. Eta Inang. Eta Bapak. Marnatal Bapak Gita, sadariku. Kita mau merayakan Kristus yang diwartakan oleh gembala-gembala itu. Ketika Kristus lain, gembala-gembala itu berseru. Karena para malaikat bersorak-sorak dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempatnya. Maka Allah yang pertama hadir di tengah-tengah kita. Dan itu harus kelihatan dari relasi. Bagaimana supaya pengurus bisa sinkron, sinergis dengan penasehat. Bagaimana pengurus bisa sinkron dengan anggota. Bagaimana namerah Sanina bisa sinkron dalam memutuskan keputusan. Harus terjalin relasi yang baik. Maka disitulah kita melihat satu titik penting tadi. Kemuliaan bagi Allah. Yang kedua, lewat nantar ini kita memperoleh damai. Dan lewat nantar ini rasa takut Bapak Ibu berganti. Kalau bisa dicek, tidak sebelumnya kita bebas dari. Masa takut. Ada yang anaknya mungkin seperti saya masih kecil, bisa saja saya sekelahkan ini sampai kuliah. Ketika anaknya sudah selesai kuliah, dia khawatir juga. Bisa kahkah isi dapat codongnya? Ketika anaknya sudah dapat codong, kahwakir juga dia. Bisa tangan ketiba-tiba dia bisa mengurus paham bukannya. Ketika paham bukannya sudah bagus-bagus semua, dia juga cemas. Dia katakan, masih kaku bisa dikasih kesempatan kuliah. Banyak setiap kemasan. Takut. Takut. Karena dia akan bergantilan. Terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Semua orang ketia Bapak yang di belakang Tapi ada orang tawan di belakang sana Karena ini konfeks masiswa Ada orang tawan di sana Banyak kosong ya Banyak kosong silahkan Itu banyak kosong Begitu sampai dilimbar 25 tahun Saya menyiapkan kotbah itu Karena 25 tahun ke saya Menerima Tampisan pendekat Coba bayangkan Bapak Ibu 25 tahun Roy Delamote Seorang pendeta Menyiapkan kotbah terpendek Tapi ternyata Ada kotbah yang lebih pendek lagi Kalau menurut Guinness World Book of Record Ada seorang pendeta Bernama John Albrecht Dia berkotbah Hanya satu detik saja Dia kemudian Naik ke atas bimbar Dan dia bilang Love Lalu selesai Coba bayangkan Kalau di GKPS Seperti itu Bukan hanya jemaat Ibu harus menunggu Tentang tanya sama saya Dari mana kau belajar kotbah Begitu kotbahmu Begitu singkat Gak ada persiapanmu Tapi ternyata yang mau dikatakan Baik itu dari Roy Delamote Baik itu pendeta John Albrecht Dia katakan adalah Religion is nothing Culture is nothing PORBM is nothing Without love Isia-sia kita Bapak Ibu sekalian Kalau di dalam persekutuan kita ini Kita sudah parloja-loja Kita sudah capek Dengan segala materi Dengan segala sumber daya yang ada Bila tanpa didasari Kasih Kristus Maka semuanya menjadi nothing Tapi kasih Kristus itu Menjadi everything bagi kita Everything bagi pengurus PORBM Love itu yang terpenting Love itu yang terpenting Bagi boru bere Bukan soal-soal lain Tapi kasih yang diberikan kepada mereka Love yang kita berikan kepada Generasi penerus Munte Sehingga lewat itulah Kita rayakan Damai Sejahtera Kristus Memerintah dalam hati kita Maka dari situlah kita kemudian Menampilkan kehidupan kita Memuliakan Tuhan Bila saya sudah Menaungi hidup ini Dengan kasih Kristus Maka saya akan melakukan Maka saya akan melakukan apapun Everything I do I do it for Jesus Apapun yang kulakukan Kulakukan untuk Tuhan Karena itu pasti Memuliakan dia Dan damai yang datangnya dari sorga Akan diturunkan atas kita Sehingga kita yang hadir pada hari ini Tidak pulang dengan kecewa Tapi beroleh Damai sukacita Amin Mari kita berikut